Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita, pasti terdapat hambatan-hambatan yang menyertai Ketika mengalami hambatan tersebut, seringkali kita mengeluh bahwa merasa hidup hanya diisi dengan kesulitan Bahkan beranggapan bahwa tidak pernah menemui kemudahan Padahal Rasulullah SAW bersabda Ketahuilah bahwasannya kemenangan itu bersama kesabaran, dan jalan keluar itu bersama kesulitan Dan bahwasannya bersama kesulitan ada kemudahan Hadis Rewet Tirmidhi Dari hadis tersebut, bisa kita pahami bahwasannya selalu ada kemudahan dalam setiap kesulitan Banyak sekali contoh di sekitar kita, salah satu contohnya adalah kisah Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya Saat Nabi berdakwah di Mekah, banyak sekali cacian hingga penghinaan Banyak kaum muslimin yang menerima perlakuan kasar, bahkan sampai terjadi pembuikutan oleh kaum kapir Quraish Namun, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya tidak pesimis serta tetap sabar menghadapinya Dari kesabaran itulah, datang sebuah kemenangan yang puncaknya adalah peristiwa Fatul Makkah Semoga kita mampu menjadi orang yang sabar Karena sabar menanti adanya ke lapangan adalah salah satu solusi dalam menghadapi masalah Bukan dengan berkalu kesat, yakinlah bahwa badai pasti akan berlalu Ingat bahwa dalam kesulitan yang kita dapatkan hari ini Pasti terdapat hadiah besar yang masih disiapkan oleh Allah untuk kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!